Masih lainnya seorang perempuan di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh sembilan orang pria. Aksi pengeroyokan terjadi pada Jumat 4 Agustus lalu di Jalan Pramuka, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Korban mengalami pembukulan, bahkan penganiayaan yang disaksikan oleh warga sekitar. Menurut polisi saudara, tindak kekerasan ini dilakukan karena pelaku cemburu. Saat ini, satu orang sudah ditangkap, sedangkan para pelaku lainnya masih dalam pengejaran jajaran posek Citamiang, Polres Sukabumi, Kota. Pelaku yang diketahui berinisial R mengajak ketemu kepada korban PM di suatu tempat di TKP. Setelah sampai di TKP, si pelaku langsung membawa pelaku korban PM ke suatu tempat yang agak sepi dan bersama teman-temannya langsung melakukan pengeroyokan.